Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali dalam program sebut terkini Eva Rina TV Bersama saya Angel Nenggolan Pemirsa pelaku pencurian yang terekam kamerasi TV Saat melakukan aksinya di teras Kinan Shop Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Kota Pidang Kawatan Labuhan Batu Selatan Berhasil ditangkap Satu orang pelaku pencurian berhasil diamankan Sedangkan satu pelaku lainnya masih buron Beginilah rekaman CCTV yang berekam aksi dua pelaku Saat mencuri sebuah handphone di dalam dashboard sepeda motor Bilik Friska Romaida Tambang Perempuan 19 tahun Seorang mahasiswa Di parkiran toko teras Kinan Shop Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Kota Pidang Kawatan Labuhan Batu Selatan Dia Mas Riani Hasibuan pekerja toko Menyampaikan bahwa pelaku melakukan pencurian Dengan melihat kondisi sekitar Setelah kondisi aman pelaku langsung mengambil handphone Yang terletak di dashboard sepeda motor yang terparkir Pelaku berjumlah dua orang dan menggunakan masker Dan sepeda motor tanpa nomor pelaku risi Awalnya dia datang dari sebelah sana Terus dia kayak mau ngambil sama enggak Kayak belum ada niatan gitu Terus keretanya kan disini Di bagian sini Terus dia liat-liat Jadi awalnya dari dalam disebelah sana kan Dia bilang gini Dia mau ngapain Tapi yang si punya hape ini Dia enggak Enggak connect gitu Enggak connect dia Mau hapenya hilang Mau apa dia enggak belum sadar Terus Langsung diambil Udah diambil baru Anggota yang lain keluar Langsung keluar Tapi dia Langsung ke sana sih Kalau misalnya dikejar Masih bisa Tapi karena Banyak kendaraan Jadi Udah hilang orangnya langsung Polisi yang melakukan penyelidikan Akhirnya berhasil membekuk satu pelaku Jainuddin Pohan alias JE 22 tahun warga lingkungan kampung Jawa Kelurahan Kota Pindang Kaupaten Labuhan Batu Selatan Sedangkan satu pelaku Lain masih dalam pengejaran Kamores Labuhan Batu Selatan AKBP Catrusun Koyo menyampaikan Bahwa benar telah terjadi pencurian handphone Di dashboard sepeda motor Pada tanggal 8 Februari lalu Yang viral di media sosial Tim langsung melakukan pencarian terhadap pelaku Dan berhasil menangkap satu orang pelaku Baik, jadi pada tanggal 8 Februari kemarin Ada yang kehilangan handphone Di dashboard motor Nah memang kejadian ini Viral di media sosial Di Instagram Nah kemudian juga Dari pelapor sendiri Atau dari korban sendiri Juga mendatangi Polsek Dan pada saat itu pun Anggota Polsek langsung Mencari Ke TKP Dan ketika berpatroli Misalnya mencari di lokasi Ditemukanlah salah seorang pelaku Sedang mengendarai motor Nah kemudian diamankan Nah dia mengakui Memang baru mencuri handphone tersebut Kemudian pada saat ini pun Masih dilakukan pencarian kepada rakannya Karena ini pelakunya dua orang Satu yang mengambil Satu yang mengendarai Sebeda motor Kalau pasal yang dikenalkan ke pelaku ini Pasal yang dikenalkan adalah Pasal 363 Kita penang-penang hukum pidana Dengan ancaman hukuman Masih waktu 7 tahun pejara Atas perbuatannya Kini pelaku terancam hukuman pejara Paling rendah 4 tahun Dan paling lapar 7 tahun pejara Selalu klubis laporkan Dari Labuan Batu Selatan Untuk Eva Rina TV Baik pemirsa Terima kasih Anda telah menyaksikan Sumut terkini Eva Rina TV Tetap saksikan program kami selanjutnya Saya Angela Enggolan Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih